Di sini kita mempunyai soal, selesaikanlah persamaan berikut. Nah, bentuk ini bisa kita ubah menjadi K dikali cos X min alfa dengan K itu adalah akar dari jumlah kuadrat koefisien cos dan sin. Maka, 5 kuadrat adalah 25, ditambah min 4 kuadrat adalah 16, sehingga hasilnya adalah akar, 41. Kemudian, untuk menentukan alfa, kita bisa menggunakan tan. Tan alfa sama dengan koefisien dari sin min 4 per koefisien dari cos, 5. Nah, bentuk tan alfa sama dengan min 4 per 5 ini berada di kuadrat 4, karena sumbu Y-nya negatif, yaitu min 4, dan sumbu X-nya positif, yaitu 5. Sehingga, alfa sama dengan arkus tan min 4 per 5. Dengan menggunakan kalkulator, kita menemukan bahwa alfanya adalah 321,3 derajat. Nah, kemudian, kita masukkan ke persamaan ini tadi, sehingga K adalah akar 41 cos X-321,3 derajat, sama dengan 6. Maka, cos X-321,3 derajat, sama dengan 6 per akar 41, sehingga cos X-321,3 derajat. Sama dengan 6 per akar 41 itu adalah cos 20,4 derajat. Nah, di sini adalah persamaan trigonometri. Jika terdapat cos A sama dengan cos B, maka A sama dengan B ditambah K dikali 360 derajat, dan A sama dengan min B ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga, bentuk berikut akan menjadi X dikurang 321,3 derajat, sama dengan 20,4 derajat, ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga, pindah ruas X sama dengan 341,7 derajat, ditambah K dikali 360. Jika Knya 0, maka X sama dengan 341,7 derajat. Kemudian, untuk solusi yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua, yaitu X dikurang 321,3 derajat, sama dengan min 20,4 derajat, ditambah K dikali 360 derajat. Pindah ruas, maka X sama dengan 300,9 derajat, ditambah K dikali 360 derajat. Jika Knya 0, kita mendapatkan nilai X-nya adalah 300,9 derajat. Sehingga, HP-nya adalah 300,9 derajat dan 341,7 derajat. Sampai jumpa di soal berikutnya.